Masa ini saya mau mengkelirkan, jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum, akan keluar dari koalisi. Ya itu kan dalam percakapan, dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar dari koalisi, mereka akan coba eksersis lain, ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua, ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya, pada hari Selasa itu sudah, Selasa siang sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu, sampai Mas Dadang, yang dengan Dadang masih berasal, dua-duanya bilang, Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda tidak dapat tiket. Katanya ada deadlock. Iya, betul. Katanya ada deadlock. Deadlock apa? Deadlock apa? Kalau misalnya deadlock, tanggal 30, di Cikea, saya nggak membahas, saya dan petinggi demokrasi tidak akan membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres. Agar bagaimana caranya? Mas Anies ini, asal Allah, si mantan ini bisa ditingkatkan elektabilitasnya. Masih ada perlu nggak kita meningkatkan elektabilitas dalam enam bulan ini? Apa yang masih dilakukan? Itu diskusinya. Sekarang kalau misalnya bicara deadlock, kalau kita nggak mau Anies, yang kita bicarakan tanggal 30 Agustus, eh kita ke mana nih? Ke A atau ke B nih? Gimana nih kita? Nggak jelas nih Anies. Eh, aduh, si Manu tadi nih. Nggak jelas nih, si Nasdem ini. Tapi nggak. Iya, yang saya bingung, luar biasa ya. Meramu kata-katanya luar biasa sekali. Mohon maaf. Jangan menyembuhkan kebohongan dan kebohongan. Ya, Anda bicara deadlock. Anda mencari kebenaran. Seakan-akan situasi susah, berat. Lalu dengan pertolongan Allah. Anda bawa-bawa Allah. Hina sekali ya. Assalamualaikum, Sobat Gerobokan, Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Masih ramai ya soal drama Pilpres antara Anies, Demokrat, dan Nasdem. Kita ketahui ya, Pak Anies beberapa waktu lalu klarifikasi atau buka suara lah di mata Najwa soal pemilihan Cak Imin, dan lain sebagainya. Yang menyebut ada deadlock. Ada deadlock, ada ketidaksepakatan, dan lain-lain. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh kader Demokrat, Hirzaki Mahindra. Bahkan sampai menyebut Pak Anies ini pintar sekali memainkan kata, memutar kata, dan lain sebagainya. Loh, Mas Hirzaki baru tahu ya kalau Pak Anies itu pandai merangkai dan memutar kata-kata. Lalu selama ini Anda kemana? Kok selama ini Anda puja-puja? Hirzaki juga menyebut kalau Pak Anies Baswedan ini gak bisa dipercaya dan mengingkati kesepakatan, dan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem terhadap AHI dan Partai Demokrat. Seperti apa videonya? Berikut pernyataan dari Hirzaki Mahindra. Ada yang Pak Anies mengatakan bahwa sebenarnya deadlock di awal itu bukan karena pemilihan Cak Imin untuk menjadi cawapres. Ini terkait waktu deklarasi yang tidak disepakati antara Nasdem dan juga AHI. Apakah memang ada pembicaraan ke arah situ sebelum akhirnya Nasdem ini bersama dengan PKB? Membantah Anies soal terjadinya deadlock. Ini lampak yang saya sampaikan tadi. Pemimpin itu seharusnya jujur. Tapi ini ketahuan tidak jujur. Pemimpin itu seharusnya bisa dipercaya. Tapi ini jelas tidak bisa dipercaya. Dan si mantang ini mencoba mengkondisikan pengkhianatannya. Dengan membuat cakan-akan sudah terjadi deadlock. Dan sangat menyedihkan. Saya ini termasuk salah satu yang sangat keras menentang setiap talkshow. Karena ada puluhan bahkan yang ratusan talkshow sebelum ini, Pak. Yang saya selalu membela si mantan ini. Bahkan dalam diskusi-diskusi tertutup. Di orang publik juga iya. Lalu dibilang bahwa si mantan ini suka jual agama. Saya bilang tidak ada itu jual-jual agama. Saya bilang tidak. Saya percaya beliau ini orang baik sebelumnya. Sebelumnya saya percaya. Sebelumnya. Tapi dengan kejadian-kejadian ini saya tidak percaya. Pertama kemarin. Pengkhianatan tadi. Yang kedua. Sebelum sampai ke yang tadi. Yang kedua adalah. Dia ini tidak ada satrianya sama sekali. Beda dengan masyarakat. Katanya ada deadlock. Katanya ada deadlock. Deadlock apa? Deadlock apa? Kalau misalnya deadlock, Pak. Tanggal 30. Di Cikeya. Saya tidak membahas. Saya. Dan petinggi demokras. Tidak akan membahas mengenai strategi pemenangan pilkras. Agar bagaimana caranya? Mas Anies ini. Astaga. Si mantan ini bisa ditingkatkan elektabilitasnya. Masih ada peluang tidak kita meningkatkan elektabilitas dalam 6 bulan ini? Apa masih dilakukan? Itu diskusinya. Sekarang kalau misalnya bicara deadlock. Kalau kita tidak mau Anies. Yang kita bicara tentang 30 Agustus. Eh kita ke mana nih? Ke A atau ke B nih? Gimana nih kita? Gak jelas nih Anies. Eh aduh si mantan ini. Gak jelas nih. Si Nasdem ini. Tapi enggak. Iya yang saya bingung. Luar biasa ya. Merangung kata-katanya. Luar biasa sekali. Bilang bahwa ada deadlock. Lalu katanya ada WA. Screenshot, Pak. WA-nya screenshot. WA-nya screenshot. Kami demi Allah bersumpah. Gak ada WA itu masuk satu. Ya ditunjukkan kemana-mana. Salah menyalahkan. Gak ada satupun. Berani kita. Mau sumpah pocong, mau sumpah apa, silahkan. Ada gak WA itu? Ada gak disampaikan ke kami? Gak ada. Kami malah bingung. Ini jalan-jalan kayak krisis yang minggu lalu. Yang katanya Pak Sudirman Syahid, WA kewartawan. Ternyata bukan Pak Sudirman Syahid. Hanya nulis doang di atas tulisannya. Sudirman Syahid. Ada kejadian itu kan? Ingat gak? Iya kan? Yang sampai warutawannya ditegur. Karena melanggar etika jurnalistik. Tidak lama jurnalistik. Karena tidak mengecek kembali. Hanya melihat screenshotnya aja. Nah ini sangat disainkan. Maksud saya, gak ada deadlock. Apa deadlock tanggal? Dan maksud saya ini loh. Ini yang tadi saya bilang masalah agama-agama. Saya kecewa sekali. Karena dia bilang bahwa saya serahkan. Dia sudahlah. Kalau emang terpasang seluruh berkualis ini, saya serang kepada Allah. Astagfirullah saya bilang. Saya yang ngomonginya kok kayak gitu sekali ya. Lalu kemudian seakan ini mau memberikan kebenaran. Seakan-akan akhirnya. Pak Surat Pahalo bersama Nasdem dan PKB menjadi penyelamat. Akhirnya saya tetap bisa berlayar. Inilah pertolongan Allah yang datang. Astagfirullah saya bilang. Astagfirullah Allah ini saya bilang. Anda kok jual agama ya. Di sini saya bilang. Kenapa Anda jual agama menurut saya? Karena tidak itu kejadiannya. Tidak itu kejadiannya. Tidak ada deadlock. Tidak ada situasi urgency yang menekan. Sehingga bahwa kualisi ini akan bubar. Tidak ada. Tidak ada. Termasuk disatkan dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Pak Anies untuk buru-buru mendeklarasikan. Capres dan juga Cawapres. Yang mana pada saat itu masih ada di tangan Mas Ahaye. Bang Herzaki. Seperti apa itu? Iya. Waktu itu kan sudah ada pertemuan tanggal 24, 25, 26. Pertemuan di tanggal 24. Saya tidak mau buka lah. Karena itu dengan Pak Anies. Tapi akhirnya setahu saya. Di pertemuan. Dengan teman-teman. Saya ini kalau menyebut juga tidak enak. Karena kan nanti menyebut partai sebelah juga. Yang bukan partai kami. Malah yang bilang. The sooner, the better. Itu kata-katanya. Dari pimpinan tertinggi partainya. The sooner, the better. Bukan kami. Lalu disepakati lihat tanggal. Ah, sebaiknya tanggal awal nih. Antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu misalnya disebutlah demokraat tanggal 3 maunya. Jadi jangan. Tapi, emang mohon maaf nih Pak. Mohon maaf. Ini kan logika yang sangat konyol. Yang tidak masuk akal. Oh iya. Koalisi pecah. Karena demokraat mau meminta tanggal 3. Misalnya nih, misalnya. Misalnya. Apa benar pecah? Ada tidak set menteri lain? Ada tidak? Kami yang keluar ya. Ada tidak? Tidak ada. Itu satu. Lalu kalau misalnya. Kan bilang bolak-balik. Bilang ke dia. Demokraat maunya cepat. Tanggal 3. Tapi yang sebelah maunya last minute. Bapaknya si mantan ini kan bilang last minute. Put in put. Dia bilang bapak. Karena dia lebih mengikut tuh. Apa yang dikatakan oleh si bapak itu. Apa yang dikatakan ikut terus. Padahal kan harusnya ini bertiga. Lalu apa? Dia bilang. Tapi kan publik tidak menertawakan. Dia bilang bahwa. Terjadi detok. Karena si bapak itu bilang last minute saja. Lalu kemudian. Kalau sama demokraat. Demokraat mintanya. Cepat-cepat nih. Mesti tengah tiga. Lalu saya mau nanya mbak. Yang diklarasi tengah dua siapa? Itu buru-buru apa last minute ya? Lalu saya mau nanya ini. Kepada masyarakat. Para pendukung setia dimanapun berada. Saya juga pendukung si mantan. Tapi sekarang mohon maaf. Saya kok ketemu dia. Saya nggak tahu. Emosi saya kayak apa. Kayak gini. Karena dia tidak bertemu gitu. Karena apa tadi? Mohon maaf. Jangan menyembuhkan kebohongan demi kebohongan. Anda bicara deadlock. Anda mencari kebenaran. Sekarang-kurang situasi susah. Berat. Lalu datang pertolongan Allah. Anda bawa-bawa Allah. Hina sekali. Kenapa kejadiannya tidak seperti itu? Publik juga tahu kok. Kalau misalnya dia bilang. Deadlock karena kita maksa buru-buru tanggal tiga. Lalu kemudian yang itu bapaknya mintanya last minute saja. Lalu yang diklarasi tanggal 2 September itu last minute apa buru-buru ya? Ini kan publik juga langsung. Dan itu bukan saya yang ngomong, Pak. Saya belum nonton itu waktu itu. Sudah teman-teman yang ngomong. Yang teman-teman yang lain. Ini aneh banget nih orangnya. Untung lo nggak jadi dukung dia. Kayak gitu sampai. Kenapa? Yang ngomongnya begini. Nggak masuk akal banget gitu. Nah itu. Terima kasih telah menonton.